Halo Bro, berhubung bersama saya, Wissanuddin Vlog. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berlatih gym khusus untuk para penyuka olahraga, badminton, atau badminton lovers. Gerakan ini saya ambil dari beberapa gerakan video di Zongwee, saya menemukan video ini. Lalu saya akan mencoba menjelaskan latihan apa yang dilakukan dan otot kemarinan yang dilakukan. Latihan ini memang tidak begitu khususkan untuk beban berat. Karena untuk beban berat, khususnya olahraga gym, biasanya digunakan untuk mengembangkan otot. Namun untuk para atlet-atlet, hal ini sangat bertolak-belakang. Yang kita fokuskan di sini ialah untuk strength atau kekuatan otot, bukan untuk mengembangkan otot. Jadi beban yang kita gunakan, cendung ringan. Seperti halnya kita berlatih cardio. Latihan apa-apa itu, kita lakukan. Latihan gerakan kedua, incline band press with sususin. Dengan sudut kemiringan 20 hingga 40 derajat pada bangku, memungkinkan gerakan lebih mengena pada otot dada, bukan pada bahu. Latihan ini diarahkan otot dada bagian atas. Dalam pengaplikasiannya pada lawan gabar linton, gerakan ini menguatkan otot upper body pemain. Tarik nafas pada posisi setik di adekat, dada dan henduskan nafas saat setik berada di atas. Lakukan juga set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan ketiga, tricep extension with dumbbell. Posisi dapat berdiri atau duduk. Fokuskan latihan ini untuk melatih tricep pada bagian otot tangan Anda. Dalam pengaplikasiannya pada bagian otot, latihan ini melatih otot tricep dapat meningkatkan kekuatan atau strength saat kita melakukan smash atau backhand. Hembuskan nafas saat posisi tangan berus. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan keempat, lumuh. Seperti halnya berjalan di tempat dengan membawa pemberat di setiap tangan kita, namun jangkaan kaki dibuat serentan lebar mungkin. Dan di setiap langkah yang kita buat, kita menangkuk kaki depan 90 derajat dan lagi belakang 90 derajat ke bawah. Langkah kaki, menyerong atau zigzag guna membantu keseimbangan tubuh. Latihan ini akan melatih otot paha, betis, dan pantat sekaligus. Dalam pengaplikasiannya pada larga badminton, gerakan ini membantu menguatkan kaki saat rally-rally panjang atau saat mengambil bola drop shot. Tarik nafas saat posisi badan berdiri, tegak dan membuskan nafas saat posisi di bawah. Lakukan 3 set, 12 angka kaki kiri dan 12 angka kaki kanan. Latihan kelima, universal grip pull down. Melahsatot teres mayor bagian atas atau otot tunggung atau otot setiap Anda. Pegang stank pull down dengan posisi kedua tangan rapat dan kedua tangan menghadap ke dalam penuhkan lebar di depan. Tarik stank pull down dengan kekuatan penuh dan gunung secara perlahan. Dalam pengaplikasiannya pada larga badminton, gerakan ini membantu meningkatkan perform saat pukulan lob-lop karena otot tunggung juga bertransak. Kita melakukan gerakan atau pukulan lob. Laguan 3 set, dengan 8 euro seri petisi setiap setnya. Latihan ke-6, leg pull. Gelakan ini melatih otot paha belakang Anda atau hamstring. Seperti kita ketahui, banyak atlet yang merisikkan cedera pada otot hamstring ini. Karena otot ini sangat penting untuk mobilitas olahragawan. Laitu dalam hal berlari, lompat, dan lain-lain. Jadi sangat disarankan untuk melakukan latihan ini. Buang nafas saat kaki tertekuk dan tarik nafas saat kaki lurus. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi setiap setnya. Kemudian, gerakan-gerakan yang bisa Anda lakukan sebagai pembanjing latihan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.